Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat Tetap semangat untuk belajar di rumah Pada pembelajaran tematik kita ini Kita akan belajar tema lima Yaitu pengalamanku dengan subtema Pengalamanku di tempat wisata Kita akan belajar pada pembelajaran satu ini Kompetensi yang akan kita capai adalah Menyimak pembacaan sebuah puisi Kita juga akan belajar mengidentifikasikan Bahan buatan dan alat untuk membuat sebuah kerajinan Dan yang terakhir kita akan belajar Bagaimana menyelesaikan masalah panjang sebuah benda Kalian simak penjelasan dari bu guru Dan pastinya alat jelas kalian sudah kalian siapkan Untuk menyimak pembacaan puisi Kalian harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh Artikulasi, intonasi, dan ekspresi Dan ekspresi pembacaan dari puisi tersebut Siapakah yang masih ingat dengan Artikulasi, intonasi, dan ekspresi Ini pernah kita bahas sebelumnya Tentang artikulasi Yaitu berarti kejelasan pengucapan Sedangkan intonasi Artinya ketepatan nada Dan ekspresi Yaitu raut wajah kita Ketika kita membacakan puisi tersebut Coba kalian simak Contoh puisi yang akan bu guru bacakan ya Puisi dengan judul Kupu-kupu Kupu-kupu yang lucu Kemana engkau terbang? Hilir mudik menari Bunga-bunga yang kembang Berayun-ayun Pada tangkai yang lemah Tidakkah sayapmu Merasa lelah? Kupu-kupu yang elok Bolehkah saya serta Mencium bunga-bunga Yang semerbak baunya Sambil bersenda-senda Semua ku hampiri Bolehkah ku turut? Mari kita mengidentifikasikan bahan buatan Dan alat untuk membuat kerajinan Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia Contohnya Contohnya Karet Plastik Plastisin Kain perca Benang wall Dan kertas Bahan-bahan tersebut Dapat digunakan untuk membuat Kerajinan tangan Selain bahan Kita juga memerlukan Alat Alat yang kita butuhkan Harus kita Sesuaikan dengan Kerajinan tangan Apa yang akan kita buat Perhatikanlah beberapa alat Untuk membuat kerajinan tangan berikut Yang pertama Pemotong Pemotong adalah Alat untuk memotong bahan Contoh Alat pemotong adalah Gunting Yang kedua yaitu Perekat Perekat adalah bahan untuk menempelkan dua benda Contoh alat perekat adalah Lem atau selotip Dan Bahan yang ketiga adalah Pewarna Pewarna adalah Alat untuk memberikan warna Agar hasil prakarya Itu dapat Dilihat Indah Contoh pewarna Seperti Krayon Pensil warna Spidol warna Dan cat air Agar Kita dapat Membuat kerajinan tangan Sesuai dengan Keinginan kita Maka kita harus Mengukurnya Dengan alat yang disebut Meteran Anak-anak Sekarang kita belajar Menyelesaikan masalah Panjang benda Jika satuan panjang Sudah sama Maka kita Dapat menyelesaikannya Sesuai operasi hitung Yang diperlukan Tetapi Jika belum sama Maka Satuan panjang tersebut Harus disamakan Terlebih Dahulu Maka Kita harus mengingat Kembali Bahwa Satu meter Sama dengan Seratus Sentimeter Saya ulang kembali Satu meter Sama dengan Seratus Sentimeter Atau Seratus Sentimeter Sama dengan Satu meter Ayo berlatih Kita akan Menyelesaikan Masalah Panjang benda Daddy memiliki Dua tongkat Yang sama panjang Panjang setiap Tongkat Adalah Seratus Sentimeter Berapa meter Jumlah kedua Panjang tongkat Tersebut Disini Satuan yang diminta Adalah Dalam Bentuk Meter Dua tongkat Daddy Sama dengan Seratus Sentimeter Ditambah Seratus Sentimeter Maka Kita ubah Terlebih dahulu Kesatuan Yang diminta Yaitu Meter Sama dengan Satu meter Ditambah Satu meter Sama dengan Dua Meter Jadi Jumlah kedua Panjang tongkat Daddy Adalah Dua meter Sekarang Tugas kalian Adalah Kerjakan Bupena Halaman 72 Ingat Tetap Jaga Kesehatan Jaga Imun Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.